Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Tentunya channel yang selalu mengupas Tuntas tentang perbaikan sandal Dan perbaikan sepatu Hari ini saya sangat bersemangat Sekali Dan saya kedapatan sepatu Futsal Futsal Ortus Dan ini minta diganti Outsole nya Dan kebetulan outsole nya saya sudah ada Dan kawan saya yang sudah membawanya Kenapa ini kok harus diganti Padahal ini masih bagus Lem-lemenya juga masih keren Lemnya ini sangat kuat banget Dan Tidak ada yang patah Tidak ada yang sobek Tidak ada yang retak Outsole nya Tapi apa Ini sudah polos Dan ini sangat licin Kalau di lapangan Futsal Makanya Yang punya itu sangat tidak nyaman Dan ini Sambing-sambingnya sudah pada Polos Seperti ini Sudah pada licin Oke dan Gimana prosesnya Kita simak saja Di meja pengerjaan Karena ini benar-benar Sepatu yang Produk lokal Ortus yang sangat Lemnya itu Kencang banget ya Oke kita ke meja pengerjaan Jadi sebelum menjahit Kita dihadapkan Dengan Proses yang sangat Sangat Apa ya Sangat susah ya Yaitu membongkar ya Sebelum mengganti atau menjahit Kita dihadapkan dengan Proses membongkar Ini yang sangat Sangat Memakan waktu Dan memakan Kesabaran ya Ini juga Depannya sudah ada Jahitan ya Ini jahitan dari Pabrikan ya Seperti ini Dan ini juga harus Kita bongkar ya Harus kita bongkar ya Dan Baru kali ini ya Saya kedapatan Ortus ya Yang benar-benar Lemnya itu kuat ya Untuk membongkarnya itu Kita benar-benar Butuh Kesabaran Dan ketelitian Dan ini tidak Merubah apapun ya Jadi Sepatu Futsal Masih utuh Diganti Outsole Futsal Jadi tidak ada yang Berubah Dan ukurannya pun Tidak dirubah Tapi yang sulit Apa Yang sulit adalah Di pembongkaran Dan nanti Saya juga memakai Outsole yang tidak Biasa saya gunakan ya Saya tidak pakai BTLG Ataupun Yang model Spek ya Yang ini Pakainya yang Model Ortus ya Karena ini Sepatunya Ortus Jadi Pakai yang Model Ortus Dan bisa kawan-kawan Lihat Ini semua Benang Sudah saya Saya copot Tinggal Ini Melepas Lemnya Outsole Lemnya sangat kuat Sekali ya Sangat kuat Banget ini Susah Sekali Dan ini Sudah terlihat Sangat kuat Banget ya Untuk Ininya ya Makanya Saya biasa Menggunakan Ini ya Membersih Warna kuku Tapi ini juga Masih susah ya Karena Ini emang Sangat Kenceng Lemnya Tapi setidaknya Pakai ini Membantu Sekali ya Nih Setidaknya Ini membantu Sekali Nah ini Langsung bisa Mengelupas Seperti ini ya Ini caranya Kita tarik Permukaan Uppernya Kita tarik Dan kita Kasih Setidaknya Kita bisa Membuka Segini ya Ini Sudah agak Terbuka ya Ini sudah terbuka Setidaknya Ini sudah Terbuka Jadi sedikit demi sedikit ya Yang saya bilang tadi Ini sangat Membutuhkan Kesabaran ya Karena Lem-lemen Lemnya itu Kuat banget ya Apalagi Kalau kita Tidak pakai Ini ya Pasti akan Lebih Kesusahan lagi Jadi Tidak bisa Langsung Semua Setidaknya Kita Per Segini ya Sudah bisa Mengelupas Sedikit demi Sedikit Nggak apa-apa Kita loncat-loncat Kita cari Bagian-bagian Yang paling Lemah Atau Paling Apa ya Paling Sisinya Paling Lemnya Paling Tidak Kuat Sari Tidak Paling Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa langsung lemnya. Dan ini bagian depan sudah kena ya. Sudah mengelupas ya. Seperti ini. Tinggal kita lanjutkan perjalanan ya. Lanjutkan perjuangan ya. Untuk membongkar ini. Yang penting ditetesin aja ya. Tetesin ini. Nanti juga dia akan kalah. Dan saya bilang tadi tidak bisa rapi ya. Karena tadi sudah dicoblos. Sudah dijahit ya dulunya. Sudah mulai bisa ya. Sudah mulai terbuka si sisinya. Jadi emang perlahan seperti ini ya. Sudah terbuka seperti ini. Sudah terbuka seperti ini. Kita akan susah. Oke dan mungkin lanjut saja yang sudah kena ya. Yang satu. Saya sudah kena. Saya sudah ampla. Saya sudah lem ya. Tinggal menempelkan dengan bagian ininya ya. Yang penting kawan-kawan sudah paham ya. Cara membongkar adalah seperti tadi ya. Pakai ini. Biasa ya. Pakai aseton ya. Dan kita oleskan ke pengguna. Ini kalau tidak pakai aseton. Tidak mungkin ini bisa membuka seperti ini ya. Ini sangat susah sekali ya. Untuk di kalahkan ya. Walaupun kita pakai obeng nanti akan rusak ya. Karena bagian uprightnya terutama akan rusak. Karena terkena benturan dari obeng tersebut. Dan ini saya mau tinggal dulu ya. Ini sudah terbuka. Setengah ya. Setengahnya. Kita lanjut ya di bagian yang satu. Yang sudah saya lem. Dan sudah saya mal. Dan sudah saya amplas. Tinggal menempelkan ya. Ini dia. Ini yang satu ya. Sama. Ini sama. Yang ortus. Ortus sama. Ini yang sudah saya. Apa itu namanya. Sudah saya lepas. Outsole-nya ya. Untuk bagian. Dalamnya ini ada rusaknya gini. Raven dan ini ya. Putsal. Ada rusaknya seperti itu. Oke. Dan disini saya memakai outsole. Ortus juga ini. Ortus tapi bukan yang. Bukannya ori ya. Tapi ini ada lambangnya ortus ya. Ini. Tapi ini bahannya keren ya. Ini juga karet ya. Kalau yang ori itu ada midsole-nya ya. Ada midsole-nya dan ada outsole-nya bawah ini. Itu tempelan ya. Bukan menyatu seperti ini ya. Oke. Kita lanjut memasang. Saya paskan kameranya dulu. Disini saya sudah emal ini. Ada garisnya depan. Belakang juga ada garisnya ini ya. Ini nanti disesuaikan ya. Contohnya seperti ini. Ini begitu memasangkan ya. Ini juga ada garisnya ini. Nah ini garis ini. Kita satukan kedua garis ini ya. Dan ini kan sudah ada garis tadinya ya. Apa ya. Garis bekasnya. Dan kita sesuaikan di garis. Ini ya. Garis bekasnya sesuaikan sama ini. Nah contoh misal seperti ini nih. Ini sudah lurus dia ya. Anta garis dan garis sudah lurus. Jadi tinggal kita memasangkan samping-sampingnya aja ya. Mengepaskan samping-sampingnya. Jadi ini samping-samping garis-garisnya ini ya. Ini garis-garisnya dipaskan, dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke situ. Kalau sudah tengahnya nanti. Belakangnya dulu ya. Saya sarankan belakangnya dulu. Nah jika belakang sudah masuk seperti ini. Ini belakang sudah masuk. Tinggal lanjut bagian depan. Bagian samping ya. Oke ya. Dan jika depan ini sudah sesuai. Ya sudah kita tempelkan seperti ini ya. Dan belakang juga sudah kita tempelkan seperti ini ya. Ini sudah menempel ya untuk belakang. Kita lanjut di bagian samping. Jadi samping ini terakhir ya. Samping ini terakhir. Dan ini bagian sampingnya belum menempel ya. Dan kita tempelkan di bagian samping. Yang samping itu sisanya ya. Jadi sisa dari depan dan belakang ya. Jadi sisanya kita hajar di samping. Seperti ini. Jadi jangan pernah samping dulu ya. Karena samping dulu nanti belakangnya itu tidak akan sesuai nanti. Nanti belakangnya tidak akan pas ya. Dan untuk bagian ini penampakan bagian dalamnya itu rata ya. Sesuai ya. Rata karena saya depan dulu dan belakang dulu. Dan saya juga sudah mal ya. Jadi hasilnya itu rata ya. Dan untuk setelah itu bisa kita sayat. Terus kita jahit ya. Dan kita bisa mulai menyayatnya ya. Jadi nanti untuk depan ini memakai benang kuning ya. Dan untuk belakang memakai benang putih. Jadi disesuaikan sama warna ini ya. Warna sepatunya. Dan mungkin karena ini durasinya juga sudah belasan menit ya. Mungkin nanti waktu menjahit. Kalau sampai saya akan videokan. Kalau tidak sampai berarti tidak saya videokan. Tapi untuk cara pemasangannya ya. Seperti itu ya. Cara pembongkarannya juga tadi saya sudah sedikit memberi contoh. Dan cara pemasangannya itu yang paling penting ya. Karena kalau kita tidak hati-hati dalam memasang. Biasanya nanti hasilnya itu akan tidak pas ya. Dan sepatu bukannya tambah bagus. Tapi nanti kelihatannya jelek. Karena apa? Karena pras pemasangan ini juga sangat penting sekali ya. Agar pas sesuai. Dan tentunya ini sebagai referensi aja buat kawan-kawan. Yang punya sepatu futsal model seperti ini ya. Ortus. Kalau ingin mengganti outsole-nya. Kalau mengganti yang model seperti ini ya. Hasilnya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Jadi kalau mau mengganti outsole. Hasilnya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Dari yang tadinya seperti ini ya. Ini original. Original ya. Original. Seperti ini. Ini sudah saya kelupas. Dan setelah diganti ya. Diganti pakai outsole ini ya. Sama-sama ortus. Hasilnya akan seperti ini ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Pantas atau enggaknya ya. Bagus atau tidaknya. Barulah setelah itu kita menjahit ya. Proses untuk menjahit. Jadi kawan-kawan jangan pernah bingung ya. Saya akan mereview setiap sepatu yang mungkin belum ada di konten saya. Jadinya sepatu apa saja. Kawan-kawan silahkan cari aja videonya yang sesuai dengan tipe. Atau mungkin sama jenisnya atau sama mereknya ya. Jadi kawan-kawan tidak bingung lagi saat mengerjakan sepatu tersebut. Oke kawan-kawan. Jadi seperti itu ya. Mungkin proses menjahitnya tidak saya videokan. Karena kawan-kawan pasti sudah paham ya cara menjahitnya. Yang penting kawan-kawan sudah tahu tadi gimana cara saya memasang ini outsole. Biar sesuai hasilnya seperti ini ya. Ini juga sudah kuat ya. Tidak lepas lagi ya. Sudah saya lem ya. Sudah kuat tidak lepas lagi. Ini tinggal dijahit. Biar semakin membuat. Ini semakin kuat ya. Semakin membuat sepatu ini semakin kuat ya. Dan semoga tayangan tadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Khususnya yang punya sepatu futsal yang modalnya seperti ini. Yang mau diganti. Jadi tidak bingung ya. Ada referensi untuk mengganti sepatu futsal ini. Menjadi lebih kece lagi. Lebih dipakai. Lebih nyaman lagi. Oke kawan-kawan. Saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Selamat menikmati.